Salam saudara selamat pagi, apa kabar saudara pada hari ini? Saudara kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan buat setiap kita kalau kita boleh ada sampai hari ini saudara ini adalah bukti dari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin sudah saya bagikan buat setiap kita saudara iman itu bukan soal perasaan dan keadaan ya seperti kemarin kita belajar bahwa iman itu adalah sesuatu adalah Ibrani 11 ayat yang pertama berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat bukan soal perasaan, bukan soal keadaan keadaan tidak menentukan iman kita, keadaan hanya menunjukkan kualitas iman kita nah saya berdoa supaya setiap renungan yang setiap pagi saudara dengarkan setiap renungan firman Tuhan yang dibagikan dalam ibadah raya itu membentuk kehidupan kita membangun kehidupan kita, membangun iman kita di dalam Tuhan sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit yang keluar dari kehidupan kita nyata bahwa iman kita selama ini dibangun di atas dasar yang teguh yaitu firman Allah saudara perkataan dari pemimpin kita di gereja yang ada di Bali ya Bapak Pendeta Frankie Utana berkata bahwa masalah datang bukan untuk ditengking tapi masalah datang, sakit penyakit datang itu untuk menunjukkan iman kita kualitas iman kita nah saudara Abraham dalam kejadian pasal yang ke-16 Abraham yang adalah penerima janji Tuhan kalau saudara mengikuti ibadah raya kita hari minggu kemarin saya bagi buat setiap kita dari kejadian pasal yang ke-12 Tuhan telah memanggil Abraham dan Tuhan berjanji kepada Abraham kemudian di pasal yang ke-15 Tuhan juga kembali berjanji kepada Abraham tapi di pasal yang ke-16 saudara dari kitab kejadian dituliskan bagaimana Abraham gagal memegang perjanjiannya Abraham pada saat itu menerima usulan dari Sarah untuk mengawini Hagar mereka ingin membantu Tuhan dalam melaksanakan janjinya buat mereka tetapi kalau saudara baca di pasal yang ke-16 itu ya Tuhan tidak berkenan sebenarnya dengan apa yang Abraham lakukan sehingga di pasal yang ke-17 Tuhan kembali meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham kalau saudara lihat kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama disana dikatakan seperti ini ketika Abraham berumur 99 tahun maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya akulah Allah yang maha kudus hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah ketika Tuhan datang kepada Abraham Tuhan memperkenalkan dirinya akulah Allah yang maha kudus hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah Tuhan ingin supaya Abraham pada saat itu mengenal Tuhan sebagai seorang pribadi yang kudus dan Tuhan mau supaya Abraham melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan Abraham Tuhan mau supaya Abraham berpegang kepada perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham saudara kadang dalam kehidupan kita tidak sedikit dari orang percaya yang mengalami kegagalan dalam masa-masa penantian termasuk orang yang berbicara kepada saudara pagi hari ini saya juga pernah mengalami kegagalan dalam menantikan janji Tuhan karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan secara sempurna buat kita tapi saudara keterbatasan-keterbatasan kita itu Tuhan tahu apa buktinya Tuhan datang kepada Abraham saudara sebenarnya Abraham telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kenapa Tuhan perlu mengulangi meneguhkan perjanjiannya karena Tuhan ingin menegaskan kepada Abraham bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi Tuhan ingin menegaskan kepada Abraham bahwa dia bukan Tuhan seperti ala-ala yang lain yang lebih menyukai untuk menghukum daripada untuk menantikan atau mengharapkan seseorang untuk berbalik Tuhan ingin menunjukkan kepada Abraham bahwa kasih setia Tuhan tidak ditentukan dari kegagalan-kegagalan kita janji Tuhan terjadi bukan ditentukan dari apa yang kita lakukan tapi karena perkataannya Tuhan berkuasa melakukan perkataannya bukan karena kebaikan kita bukan karena bukan karena apa yang kita lakukan tapi karena yang berjanji adalah Tuhan saudara kalau dalam kehidupan kita pengiringan kita kepada Tuhan banyak kali kita meninggalkan Tuhan banyak kali kita gagal dalam pengiringan kita kepada Tuhan apa contoh kegagalan kita mulai mengeluh kita mulai khawatir kita mulai dikuasai ketakutan sebenarnya itu adalah bukti dari kegagalan kita kita tidak mungkin bisa punya iman yang sempurna seperti Abraham yang adalah Bapak orang beriman kenapa? karena kita manusia yang tinggal di tengah-tengah orang yang telah jatuh di dalam dosa di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa sehingga segala sesuatu dalam kehidupan kita ini rusak saudara makanya kita bersyukur kita punya Yesus yang telah menjadi korban penebusan buat setiap kita sehingga kita bisa memiliki satu penolong seorang penolong yang diberikan Bapak buat setiap kita itulah Roh Kudus kalau dalam kejadian pasal yang ke-17 Tuhan datang menghampiri Abraham dalam kehidupan kita hari ini di tengah-tengah kegagalan-kegagalan kita di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran kita firman Tuhan datang kepada kita dan Roh Kudus menjadi penjamin buat setiap kita menjadi jaminan buat setiap kita bahwa kita akan terus dituntun Tuhan sampai setiap janjinya digenapi dalam kehidupan kita makanya dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-14 saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana bahkan Indonesia dikatakan seperti ini Rohnya menjamin bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah ala janjikan kepada kita sebagai umatnya dan melalui rohnya itulah kita tahu bahwa harga penubusan kita sudah dibayar dengan lunas jadi saya katakan sekali lagi marilah kita memuji Allah karena kemuliaannya jadi roh kudus diberikan buat kita sebagai jaminan bahwa kita akan menerima janji Allah dalam pasal yang ke-17 Tuhan meneguhkan perjanjiannya kepada Abraham ketika pada pasal yang ke-16 Abraham jatuh Abraham gagal dalam pengiringannya dalam penantiannya di ayat di pasal yang ke-17 Tuhan yang menghampiri Abraham kenapa harus Tuhan yang menghampiri Abraham karena Tuhan tahu manusia tidak mungkin bisa memiliki iman yang sempurna tapi kita bersyukur karena Tuhan mengerti keterbatasan kita Tuhan tahu kemampuan kita sehingga kalau hari ini saudara kita masih bisa terus menikmati firman Tuhan saudara masih bisa menerima firman saudara masih bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ada pengertian-pengertian baru yang Tuhan sampaikan saudara percayalah itu adalah pekerjaan roh kudus yang menjamin kita bahwa kita akan menerima janji Allah yang telah diberikannya buat setiap kita saudara apa janji Allah yang paling yang paling utama itulah keserupaan dengan dia keselamatan itu adalah keserupaan dengan Kristus kita dibawa semakin hari setiap hari semakin hari kita dibawa untuk menjadi serupa dengan dia kita dibentuk melalui segala sesuatu sehingga kita mengalami keserupaan dengan Tuhan kalau saudara hari ini mengalami kegagalan kalau saudara hari ini mungkin sedang mengalami kekhawatiran kalau saudara hari ini mungkin sedang mengalami ketakutan saudara dengarkan baik bukan kita yang memegang Tuhan tapi Tuhan yang memegang kita begitu erat dengan perjanjiannya bukan kita yang berusaha memegang Tuhan tapi Tuhan yang telah memegang kita begitu erat dengan perjanjiannya sehingga kita ada hari ini kita punya roh kudus yang menjadi penolong kita yang menjadi penjamin kita dia adalah jaminan kita bahwa kita akan menerima janji Allah dalam kehidupan kita mari serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan serahkan setiap ketakutan kita kepada Tuhan karena kita percaya dia Allah Emmanuel dia bersama-sama dengan kita mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur buat hari ini terima kasih buat kebaikan Tuhan kalau kami boleh sekali lagi menikmati firman mu pagi hari ini kuatkan kami yang lemah Tuhan mungkin diantara umat mu ada yang sedang dalam penantian-penantian Tuhan berkati setiap kami kami tahu Tuhan bahwa kami lemah kami tahu bahwa kami terbatas kami mungkin tidak bisa memiliki iman yang sempurna kami bersyukur karena kesempurnaan kami itu berada di dalam Yesus bukan karena kami bukan karena kuat dan gagah kami tapi karena Yesus Kristus mati bagi kami sehingga kami hari ini boleh ada semua karena anugerahmu semua karena cintamu semua karena kebaikanmu terima kasih Tuhan pujilah namamu berkatmu buat setiap kami dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati